Ratusan mahasiswa baru Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pekalongan Sabtu lalu mengikuti kuliah umum oleh praktisi hukum termasuk dari penyedik KPK. Dekan Fakultas Hukum berharap mahasiswanya mampu berpikir kritis terhadap realitas penerapan hukum di Indonesia sebelum mendapatkan materi kuliah hukum selama perkulihan mendata. Polemik berbagai permasalahan penerapan hukum di Indonesia terus menjadi perbincangan di masyarakat. Kiprah KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung terus menjadi sorotan masyarakat yang merindukan peradilan Indonesia yang sehat. Untuk itu Fakultas Hukum Universitas Pekalongan menggelar kuliah umum yang bertajuk penerapan hukum di Indonesia dengan menghadirkan guru besar sekaligus Rektor Unisula Prof. Gunarto serta menghadirkan penyedik KPK AKBP Heri Purwanto sebagai pembicara pada acara ini. Dekan Fakultas Hukum Taufik menghendaki agar mahasiswanya ini mampu untuk berpikir kritis mencermati berbagai fenomena penerapan hukum di Indonesia yang menurutnya carut-marut. Jadi kita melihat bagaimana proses penerapan hukum di negara kita ini yang carut-marut ya, yang carut-marut apa namanya di dalam prosesnya yang media juga sudah tahu ya, proses di MK, proses di YN, TUM dan sebagainya, ini kan apalagi proses di kepolisian dengan penyedikan perkara, ini banyak perkara. Harapannya ke depan agar mahasiswa lebih cenderung mengkritisi proses penerapan hukum, cenderung menguasai teori-teori hukum bisa mereka tahu, ini untuk yang kami kendaki ya ingin begitu dia masuk ke perkuliahan, sudah tahu. Narasumber Profesor Gunarto mengajak mahasiswa untuk memahami berbagai teori hukum dan penerapannya di masyarakat seperti peraturan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tersangka oleh aparat penegak hukum, serta membedakan perbuatan kriminal yang dapat maupun tidak dapat diproses oleh hukum. Sementara itu AKBP Heri Purwanto yang merupakan alumni unikal banyak menceritakan pengalamannya selama bertugas menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta. Tidak sedikit pula mahasiswa bertanya tentang kasus di KPK yang tidak kunjung selesai, seperti penangkapan buronan Harun Masiku, perampasan aset koruptor, hingga banyaknya terjadi suap di berbagai institusi yang menjadi keresahan masyarakat. Mahasiswa merasa kuliah umum ini menjadi pemantik yang menarik untuk mereka mahasiswa baru Fakultas Hukum Unikal agar semangat belajar hukum dan menjadi praktisi hukum yang berintegritas. Ya, yang pertama saya terkesan dengan mawasan para pemandari ya dan juga mereka beliau-beliau itu juga memberikan menteri yang sangat bermanfaat bagi saya dan saya juga termotivasi karena ini pembayaran korupsi tahu sendiri latihan di kita itu ya kalau masalah korupsi itu sudah menjadi budaya bagi kita dan ini menjadi bekal untuk mahasiswa kita sebagai mahasiswa baru. Kuliah umum oleh praktisi hukum ini sebagai pembekalan para mahasiswa baru Fakultas Hukum dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum agar ke depan bisa menyelaraskan antara ilmu dan penerapan di lapangan. Karisma Batik TV melaporkan.